Saminuddin Ma'ruk, umurnya 33 tahun, pernah menjadi ketua umum PB PMII. Nah Saminuddin saya minta keliling nanti ke santri, ke pesantren untuk menebar gagasan-gagasan inovasi-inovasi baru. Karena saya yakin pesantren akan bisa melahirkan talenta-talenta yang hebat untuk memajukan bangsa ini. Saya menjadi teman diskusi, menjadi sumber untuk second opinionnya Presiden dalam bidang yang memang menjadi tugas yang dikhususkan kepada dia. Contoh saya, saya diberikan amanat untuk berkomunikasi intens dengan kelompok-kelompok salah satunya adalah kelompok satri, pemuda, mahasiswa, dan lembaga sosial keagamaan. Mas Samin, pasca ataupun setelah diangkat menjadi staff khusus Presiden, siapa yang paling merasa terkejut dengan berita ini? Yang pasti saya sendiri ya, saya sendiri karena tidak ada bayangan atau mimpi untuk bekerja bersama orang nomor satu di Republik Indonesia. Yang kedua juga tentunya istri dan orang tua saya di kampung. Respon orang tua seperti apa Mas Samin? Ya terharu, bangga anaknya dari kampung, anak petani, ibu saya ibu rumah tangga sehari-hari ngurus rumah, dan saya anak terakhir. Dipercaya oleh Presiden untuk memberikan masukan, saran demi kemajuan bangsa Indonesia.